Sumpah diet kalori bertemu kembali dengan saya Runeka, founder dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas tentang apakah benar seseorang yang tidak makan, tidak makan apapun hanya mengkonsumsi air putih di atas jam 6 malam bisa turun atau efektif untuk menurunkan berat badan jadi banyak sekali orang yang menghindari makan malam untuk sebagai salah satu cara diet ya supaya mereka berat badannya bisa turun apakah hal tersebut efektif ya jadi telah dilakukan jurnal penelitian ya yang dilakukan dari International Journal of Abacity dan juga American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwasannya banyak orang yang berhenti makan di malam hari bisa menurunkan atau efektif untuk menurunkan berat badan seperti itu dan sebaliknya banyak orang yang makan di malam hari selepas jam 6 sore gitu apalagi menjelang larut itu akan lebih mudah untuk meningkatkan berat badan dan bahkan beresiko obesitas seperti itu seperti di video saya sebelumnya ya saya pernah membahas tentang makan malam ini hanya saja harus diperhatikan ketika seseorang yang berhenti makan setelah jam 6 sore otomatis jumlah asupan kalori harian mereka berkurang dan inilah sebenarnya yang menurunkan berat badan jadi tanpa terus kemudian makan malam otomatis ada satu jadwal makan yang biasanya kalian makan terpaksa harus dihilangkan dan itulah yang membuat berat badan kalian turun demikian halnya misalnya kalian tetap makan malam tetapi semuanya mulai dari sarapan makan siang dan makan malam dikurangi dari yang sebelumnya dari secara porsi dari secara jumlah dari secara berat masa terus kemudian jenis makanannya bagaimana proses memasaknya dikurangi dan ujung pangkalnya adalah jumlah kalorinya berkurang dan juga di bawah dari kebutuhan kalori harian maka berat badan pun akan turun karena ya lemak yang ada dalam tubuh yang sangat berkaitan erat atau bahkan yang membuat kalian saat ini berat badannya sekian puluh kilogram itu berasal dari lemak misalnya itu akan dikonversi oleh tubuh akan diambil oleh tubuh dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi karena ya sumber energi yang disuplai oleh makanan kita dalam satuan kalori itu berkurang karena kita nggak makan malam seperti itu jadi itulah yang sebenarnya terjadi terserah disesuaikan dengan diri kalian masing-masing dan juga ketika misalnya katakanlah kalian tidak makan selepas jam 6 sore di prinsip intermittent fasting juga semacam seperti itu ada jangka waktu tertentu biasanya kalau dari jam 6 sore setidaknya kalian bisa sampai 12 jam bahkan lebih begitu ya untuk jam pagi keesokan harinya jam waktu sarapan itu kan punya selang waktu yang cukup lama bahkan 12 jam 14 jam misalnya kalian baru beraktifitas baru sarapan di jam 8 karena ada 14 jam kondisi dimana kalian tidak mengalami atau tidak makan tidak mencerna makanan tidak memasukkan asupan makanan ke dalam tubuh ke dalam sistem pencernaan artinya intermittent fasting atau lainnya orang yang sedang berpuasanya saja di malam hari semacam seperti itu jadi efektif bisa gitu ya selamat satannya itu tadi gitu jumlah kalorinya berkurang lain halnya misalnya kalau katakanlah kalian tidak makan 6 jam 6 sore tet sudah sama sekali tidak ada makanan yang masuk ke tubuh kalian tapi makan siangnya kalian berlebihan makan paginya kalian berlebihan terus kemudian diantara makan siang dan makan pagi itu ada camilan dan sebagainya terus kemudian misalnya jam lepas jam 6 sore memang tidak makan tapi minum-minuman yang mengandung kalori minum-minuman manis dan sebagainya ya percuma gitu seperti itu jadi efektif ya kalau memang jumlah kalorinya ya di bawah dari kebutuhan kalori dan juga tubuh kalian akan mengkonversi atau mengambil kalori atau sumber energi dari lemak yang ada dalam tubuh oke saya rasa itu penjelasan sekat saya soal apakah efektif mengkonsumsi atau stop makanan selepas jam 6 sore untuk menurunkan berat badan jawabannya seperti yang saya jelaskan tadi jangan lupa like, comment, and share serta subscribe youtube channel kami diet kalori dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya Runeka dari dietkalori.co.id selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati